KPK membenarkan penyidik menemukan cek bank senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo 28 September 2023 lalu. Namun KPK masih akan memastikan validitas cek senilai 2 triliun tersebut. Kepala bagian pemberitaan KPK Alif Fikri menyebut cek senilai 2 triliun rupiah menjadi salah satu bukti yang disita penyidik dalam penggeledahan rumah dinas ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK membenarkan temuan cek atas nama Abdul Karim Daeng Tompo tertanggal 28 Agustus 2018. Terkait temuan ini penyidik KPK akan meminta konfirmasi dan klarifikasi pada sejumlah pihak. KPK tengah mendalami apakah temuan cek terkait perkara korupsi yang diduga melibatkan Syahrul Yassin Limpo. Melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, kepala bagian pemberitaan KPK Alif Fikri mengatakan setelah kami cek dan konfirmasi, diperoleh informasi memang benar ada barang bukti dimaksud. Namun kami butuh konfirmasi dan klarifikasi ke berbagai pihak lebih dahulu, baik para saksi, tersangka maupun pihak-pihak terkait lainnya. Untuk memastikan validitas cek dimaksud, termasuk apakah ada kaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang KPK selesaikan ini. KPK menyebut saat menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo 28 September 2023 lalu, mencinta sejumlah barang bukti diantaranya uang senilai 30 miliar rupiah dan cek sebesar 2 triliun rupiah. Selain itu dokumen keuangan dan pembelian serta 12 pucuk senjata api. Sementara itu terkait kasus kementan, KPK mengungkap uang hasil pemerasan dan gratifikasi yang dinikmati Syahrul Yassin Limpo terkait kasus kementan sebesar 13,9 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih.